Intro Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titik Atyani Jodir melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi masal bagi kelompok anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Kegiatan itu guna mempercepat penanganan serta pencegahan peneluran virus COVID-19 yang digelar di SD Negeri Tiga Buntok. Sebelum melakukan peninjauan, Wabut dalam sembutannya mengatakan pemberian vaksinasi anak ini juga selalu berpenemuan pada petunjuk teknis pemberian vaksinasi di mana kondisi kesehatan anak harus benar-benar dikastikan aman untuk penyelidikan vaksinasi COVID-19. Wabut juga menyampaikan tujuan utama dari dilaksanakannya vaksinasi usia anak supaya healthy immunity atau kekebalan kelompok segera tercapai, khususnya di Kabupaten Barito Selatan. Wakil Bupati juga menjelaskan pihaknya akan terus mengupayakan pelaksanaan vaksinasi anak itu secepat mungkin. Terlebih, pelaksanaan proses pembelajaran tetap muka akan segera dilaksanakan. Wabut juga mengungkapkan target dalam vaksinasi untuk kelompok usia 6 sampai 11 tahun sebanyak 13.992 anak. Sedangkan kegiatan vaksinasi masal itu dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan sebarang pusat selatan, sedangkan vaksin yang diberikan itu jenis silafat. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menghimbau kepada seluruh orang tua agar segera membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan atau puskesmas untuk segera diberikan suntikan vaksinasi COVID-19. Ati Judir juga berpesan supaya anak-anak tidak takut di vaksin. Lentaran vaksin sangat penting guna kekebalan dulu. Tak hanya itu, Wakil Bupati juga meminta agar anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu memakai masker setiap keluar rumah. Tim kerjanya agar dapat bekerjasama dalam memastikan seluruh data anak usia 6 sampai 19 tahun mendapatkan vaksin COVID-19 secara bermaham. Tidak lupa kepada anak-anakku dan para orang tua yang juga hadir mendatangi saya berpesan tidak dapat disunting vaksin COVID-19. vaksin adalah salah satu cara penjagaan dari penerbaan penularan COVID-19 dan menurutkan lalu jalan yang dihidupkan oleh COVID-19 sekaligus sebagai upaya kita untuk mendapatkan jalan biasa hidup sehat. Selain itu, saya juga berpesan untuk anak-anakku untuk semuanya tiasa mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. tetap memakai masker menuju tangan menggunakan sakun menjaga jalan membatasi pepertihan dan mencari kerujuan. Tanpa hadir dalam peninjauan itu Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan Haja Nimas Artika dan DIM 1012 Buntang Kletkol Infantri DIM Tantomo Wakap Orus Barito Selatan Kompol Astini Pratama Putra serta sejumlah Kepala Dinas Lingkup Rengkak Barito Selatan. Dari Guntok Tim Liputan Barito News melaporkan Kepala Dinas 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 Terima kasih.